Ada empat ya tugas yang harus dilakukan editor. Sekarang saya ingin menjelaskan yang editor response 2, yaitu tugas yang ketiga. Pada dasarnya editor response 2 adalah mengakomodasi komentar yang diberikan oleh reviewer. Kita buka file yang diinginkan, yang ada dalam penanganan kita. Kemudian di bagian bawah ini ada saran oleh reviewer. Maka kita buka file-nya, kita bisa download juga ini. Revisi dari reviewer, nanti kita ikuti saran-saran yang ada di situ, ada di file tersebut. Kemudian kita siapkan artikel untuk proses ditetak dengan mengakomodasi saran dari reviewer. Jika kita ingin komunikasi, mungkin saran reviewer memerlukan keterlibatan autor, maka kita klik yang bagian diskusi dengan autor di sini. Kemudian kita bisa add message, kemudian melampirkan file seperti pada saat editor response 1. Kalau dianggap artikel sudah bisa memenuhi saran reviewer, maka kita upload ya di sini. Kita anggap sudah selesai. Kemudian upload artikel. Kita sebut artikel tag, kemudian upload file. Namanya kita seragamkan yaitu in editing ya. Jika proses editor response 2 selesai ya. Open. Kemudian continue, continue, complete ya. Pastikan ada 4, ini artikel asli. Kemudian ini editor response 1. Ini assign reviewer yang ketiga. Kemudian ini adalah artikel yang editor response 2 ya. Oke. Kemudian kalau sudah, jangan lupa kita klik accept. Ini ada 4 tadi artikelnya. Accept submission ya. Ini kita kirim pemberitahuan ke autor ya. Kita tulis misalnya artikel accepted. Kemudian bagian bagian paling bawah. Kita klik. Select. Oke. Record editorial decision ya. Sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Terima kasih.